Ya, pemirsa pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini telah mengedarkan impauan terkait adanya larangan sekolah melakukan tes baca tulis berhitung atau calistung kepada siswa baru pada pendaftaran peserta didik baru. Hal tersebut bukan tidak penting, sebab semestinya dari sekolah lah siswa mendapat pembelajaran dan berproses. Memasuki tahun penerimaan peserta didik baru, pemerintah Kabupaten Batanghari telah mendengarkan impauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Reset Teknologi atau Kementik Putri Stek terkait larangan sekolah untuk melakukan tes calistung. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari perlu dilakukan transisi pendidikan dari paut ke SD yang menyenangkan, sehingga tidak ada lagi terjadi miskonsepsi anak harus menguasai calistung di tingkat paut dan semestinya juga dari sekolah lah siswa mendapat pembelajaran dan berproses. Yang mana transisi paut SD yang menyenangkan ini ada tiga perubahan. Yang pertama itu ketika peraksaanan PDB itu tidak mengisahatkan tes calistung. Yang kedua masa perkenalan sekolah itu dilaksanakan selama dua minggu, dua bekan. Yang ketiga itu menanamkan menumbuhkan enam fondasi. Terdapat itu tidak mengisahatkan tes membaca, tes menulis dan berhitung. Tetapi perlu kita pahami bukan berarti tidak boleh anak-anak ini mempelajari tetap membaca menulis dan berhitung. Boleh silakan, itu dilaksanakan di kelas awal SD, di kelas awal kelas 1 dan kelas 2. Yang mana untuk masa anak, sama-sama kita sepakat, masa bermain anak itu adalah 0 sampai 8 tahun. Pendidikan anak asun ini sepakat 0 sampai 6. Tetapi masa bermain anak yaitu 0 sampai 8 tahun. Dua minggu pertama di tahun ajaran baru 2023 ini diwajibkan dalam masa perkenalan. Bahkan untuk diketahui, untuk masa bermain anak usia 0 sampai 8 tahun, maka dari itu saat ini menerapkan merdeka belajar. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Selamat menikmati.